Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita ditanya orang lain tentang keperbadian kawan kita Kita tahu persis bagaimana keperbadiannya Apakah kita boleh menyebutkan aibnya atau tidak boleh Untuk memahami jawabannya mari kita simak kisah ini yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad S.A.W Yuk kita simak cerita kisahnya Pada suatu hari datang seorang perempuan, seorang sahabiat kepada Nabi Muhammad S.A.W bertanya Tentang dua orang laki-laki yang meminangnya Dia belum memutuskan siapa yang dia terima Dia meminta pendapat Nabi Muhammad S.A.W Lalu Nabi berkata Amma Abu Jaham ataupun ada pun Abu Jaham Fala yadu'asahu an'atiqihi Maka dia itu adalah seorang laki-laki yang sering memukul perempuan Dia adalah laki-laki yang miskin Tidak memiliki harta Tidak banyak harta Imam Nawawi Rahimahun Dhu Ta'ala Ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Beliau berkata Wafihi dalilun ala jawazi zikril insani bima fihi Indal musyawarati watolabin nasihati Maknanya Dalam hadis ini Ada dalil bahwa Boleh menyebutkan keburukan orang lain Indal musyawarati watolabin nasihati Ketika orang lain meminta pendapat kita Atau meminta nasihat kita Jadi misalnya Ada orang ingin menikah Dengan kawan kita Lalu dia meminta pendapat kita Tentang kawan kita ini Maka kita berkewajiban Untuk menyampaikan apa adanya Walaupun aibnya harus kita sebutkan Misal Dia Jarang sholat Suka judi online Dan segala macam Itu harus kita sampaikan Apa adanya Karena Kondisi saat itu adalah Memberikan nasihat Nasihat itu wajib hukumnya Dalam kondisi seperti ini Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W Yang dijelaskan dalam hadis Yang sebelumnya kita sebutkan Dia menjelaskan bahwa Abu Jaham orangnya Suka memukul perempuan Itu kan aib Tapi Nabi tetap Menyebutkannya Walaupun itu aib Kemudian Wala yakunu hadha Minal gibatil muharlomati Kata Imam Nawawi Ini tidak termasuk Gibah yang diharamkan Walaupun kita menyebutkan Aib orang lain Aib kawan kita Dalam kondisi seperti ini Itu tidak termasuk Gibah yang diharamkan Bal minal nasihatil wajibati Justru ini adalah Nasihat yang wajib Kita sampaikan Karena Kita sebagai muslim Sebagai mu'min Itu kita harus Mencintai hal yang baik Bagi orang lain Sebagaimana kita cinta Hal yang baik itu Terjadi pada kita Nah kalau ada orang Meminta pendapat Tentang kawan kita Dan dia ingin Berencana untuk Menikah dengannya Maka kita sampaikan Apa adanya Oke demikian Pelajaran kita Pada video ini Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati